Satu, dua, tiga, wuhuu! Kalau dari atas itu rasanya hatinya mau gila Tapi pas sampai bawah tuh, wuh, lega Bulu papi ini kelihatannya di luarnya tuh seram Tapi sebenernya di dalamnya itu mengandung banyak menerapi yang bisa kita konsumsi Ikannya banyak sekali Wah satu perahu kita penuhi nih Ketualangan akhir pekan kali ini akan saya mulai dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Kali ini saya dan abang-abang ini mau cari ikan tampai yang cukup terkenal di Sulawesi Kalau misalnya Sulawesi Tengah itu dikenal dengan ikan roa Jadi memang habisannya di tempat seperti ini Jadi saya mau cari nih hari ini Ikuti jiang saya, jiang bentuk alam Untuk menangkap ikan buruan Saya dan nelayan menggunakan perahu motor untuk menuju ke tengah laut Nelayan setempat mengandalkan kejelian mata dan tanda alam Saat mencari kawanan ikan tampai Perburuan dimulai Untuk mendapat hasil yang banyak Semua nelayan harus bergerak cepat dan tepat Setelah mengetahui arah arus dan pergerakan ikan Jaring ditebar hingga membentuk setengah lingkaran Itu dia jaringnya sudah turun Sekarang kita lagi nunggu-nunggu ini Ini masih tunggu lagi bapak berarti ya Oke masih ditunggu lagi biar ikannya berkumpul Dan baru nanti kita tarik lagi jaringnya Ini berombak-ombak juga jadi kita harus menjaga kesimpangan Dengan harapan ini isinya jaringnya ada Ikannya Ini harus cepat biar ikannya tidak kamur Jadi kita harus sekuat tenaga dan cepat-cepat-cepat Oke Ayo 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 let's go Berat ternyata jalannya Ini kalau panjang jaringnya kira-kira ada seratusan meter Terus kebawahnya tuh 15 meter Tanya ada Tidak kelihatan Kita positif aja dulu Ada Mana dan Ini Ini Mana yang kecil Mana yang kecil-kecil Ini Oh kita dapat ini ikan roa katanya Oke ini sudah mulai mengecilin karangnya Dan memang kalau menarik jaring ini harus sekuat tenaga dan cepat-cepat-cepat Jadi kalau bisa dilihat di samping-samping saya nih Mereka semua mengeluarkan tenaga banget untuk mendapatkan ikan yang ada di sini nih Ini dia ikan roa atau tampai yang kita cari-cari dari tadi Akhirnya kita dapat juga Wih banyak ini eh Wah rezeki betul Ikan tampai atau memiliki nama latin Hemiramphus brasiliensis Ikan ini juga biasa disebut ikan julung-julung ataupun ikan roa Sejenis ikan terbang ini biasa ditemui di perairan laut utara Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Maluku Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Ikannya banyak sekali Wah satu perahu kita penuhi nih Bapak kita dapat banyak ini Tos dulu Wow ini dia hasil kita hari ini Kira-kira ada dua ribuan ekor yang kita dapat Dan sekarang saya sudah mau olat Ikan ini menjadi ikan tampui asap di garat sana Ikuti yak saya di JAPATUALANG Oke ini dia ikan yang tadi kita sudah ambil di laut Sekarang kita mau bikin jadi ikan tampai asap yang adalah khas dari daerah Donggala Ikuti jak saya di JAPATUALANG Pengasapan adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengawetkan ikan Proses pengerjaannya sederhana namun efektif Membuat metode pengasapan masih dilakukan hingga kini Oke ibu betulan saya sudah lulus ini Sudah bisa memasang bambu-bambunya Ya jadi kalau kita lihat ini ikannya ini disusun seperti ini Ada fungsinya Jadi kalau misalnya nanti di asepin Ini matangnya semuanya merata dan semua bagiannya tuh terkena Terus ini kita rekatkan ini sangat erat sekali Biar nanti nggak jatoh pas dibolak-balik Jadi praktis sekali ini Oke ini sudah beres di ikannya sekarang kita mau langsung mengasap ikan ini Di sini Bapak ya Tuh Bapak di bawah itu lagi urus api Jadi di sini juga cukup unik Karena nanti ikannya ini tidak diletakkan langsung di apinya tapi di atas ini Dan ini sudah lumayan banyak juga ternyata Terus ini kalau saya lihat dari tingginya Dari asap atau bara sampai ke atas ini kira-kira ada satu meteran lebih Jadi memang tidak langsung terkena Dia punya bara Mengasapi ikan membutuhkan waktu setidaknya 2 hari 2 malam Lama pengerjaannya tergantung dari jumlah ikan dan bara api Oke Bapak Ibu Kita mau cek dulu ini dapur pengasapannya seperti apa Ini juga kalau dilihat ini agak berjarak-jarak juga Jadi sebenarnya ini semuanya bisa dipakai ya Bapak ya Kalau jumlahnya banyak ini bisa penuh semua nih Pengasapan bertujuan menempelkan senyawa yang terkandung pada asap ke ikan Senyawa asam organik dan fenol berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan Jadi gini rasanya di asap ternyata Pedis asap panas Oke Bapak saya sudah lihat-lihat ini Ini katanya sudah satu hari juga jadi warnanya sudah mulai berubah Oke saya mutun dulu ya Bapak ya Oke ini sudah matang Bapak Ibu ini sudah bisa di ini Sudah bisa dicobain? Sudah Oke Saya mau merasakan Kenikmatan ikan tanpa asap Oke Oke ini dia yang sudah matang kira-kira sudah umur sudah seharian Terus kalau dipegang ini memang sudah beda sekali sama yang tadi saya baru masukin itu Karena ini sudah nggak ada minyak-minyaknya dan air-airnya sudah kering Ini dia dagingnya Ini memang sudah mulai kering juga sih Saya cobain dulu Oke Sudah matang Sudah matang Sudah matang Terus rasanya tuh Karena di asepin jadi memang lebih ke aromanya tuh ada aroma asap-asapnya juga Sampai ke dalamnya dagingnya tuh Hmm manis Tapi ada aroma asapnya juga jadi ini enak Bu Enak Bu Enak Ini bisa diolah juga kan Bu ya Ikan tampai kaya akan manfaat kesehatan Mulai dari mencegah penyakit jantung Hingga menurunkan kadar kolesterol Karena ikan tampai ini kaya akan kandungan omega-3 Emang seluruh Indonesia itu punya kearifan lokal yang banyak sekali Dan juga punya keunikannya masing-masing dalam mengolah ikan seperti ikan asap ini Ini saya mampu maipi apa kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi Ikuti jak saya di jak petualan Kekayaan alam Kabupaten Donggala sangat selaras dengan keindahannya Sekarang saya dan ade-ade ini mau cari bulu babi tapi sebelum itu kita mau pemanasan dulu nih Karena ini kaya kurang kalau kita tidak menikmati adrenalin dan keindahan yang ada di sini Jadi biasanya mereka ini suka lompat ya ade-ade Itu dari sini cliff jump gitu Jadi saya juga mau pemanasan dulu nih Biar saya ikutan lompat sama ade-ade ini tuh kan tidak pemanasan Ikuti jak saya, jejak petualan Ini sekarang kita sudah mau siap-siap, ini mau lihat ade-ade nya lompat dulu baru nanti saya mau ikutan Oke, satu dan tiga, wuhuuu 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 Serif banget Wuhuuu Oke Cliff jumping atau lompat tebing menjadi salah satu cara warga setempat menikmati keindahan pantai Butuh nyali yang besar untuk melompat dari ketinggian Kalau dari atas itu, kita di tengah-tengah situ Itu rasanya hatinya mau hilang Artinya adrenalinnya sudah di atas sekali Tapi pas sampai bawah tuh, wuhuuu Lega Cuma memang ketakutannya itu ada di atas Jadi kalau kita berhasil melawan ketakutan Sampai di bawah kita puas Satu Dua Tiga Wuhuu Seru sekali Dan ternyata Cukup dalam Jadi kita aman Dan saya lihat-lihat ade-ade di sini Mereka sekali lompat, habis itu berenang ke sini cukup jauh Jadi sambil bermain, sambil olahraga Terus sekali ade-ade Wuhuu Satu Dua Tiga Wuhuu Mantan Alegat Teruangan Semuanya luar biasa Wuhuu Ade-ade Ade-ade tau kalian tuh keren sekarang lah Apakah serius? Iya Keren banget Ayo kita ke samping lagi Ah Kayak puas sekali Satu lagi tersisa Ayo Wuhuu Oke Cuma yang sudah lengkap Kita mau langsung cari bulu babi Di Indonesia setidaknya terdapat 48 jenis bulu babi Tersebar mulai dari perairan dangkal hingga ke laut dalam Hmm Ini dia Bulu babi atau yang biasa disebut dengan landak laut Jadi memang dia nih agak sedikit berbahaya Jadi kalau untuk ditangkap ini harus menggunakan tombak seperti ini atau enggak capit Burburu bulu babi gampang-gampang susah Butuh kejelian mata saat mencari keberadaan hewan berduri ini di dalam air Yang terpenting adalah menghindari sengatan saat menangkapnya Bulu babi Kita dapat satu nih Taruh situ kah Ini dia, dia punya duri nih bahaya nih Jadi kita hati-hati Oke Satu Kita cari lagi Biar kita dapat banyak ya Jadi kalau bulu babi ini dia tuh punya 2 perlindungan Itu di duri sama di organ halus-halusnya ini Ada di samping-sampingnya itu Itu yang bertugas untuk mengeluarkan racun Kalau terkena kaki manusia Dan biasanya manusia itu punya racun Jadi ada yang bisa jadinya demam Ada yang bengkak aja Atau bisa menyebabkan demam Jadi tergantung respon orangnya Ada lagi adek Memang kalau bulu babi ini kelihatannya di luarnya tuh Di luarnya tuh agak Agak serem Tapi sebenarnya di dalamnya itu mengandung banyak nutrisi yang bisa kita konsumsi Jadi sekarang saya dan adek-adek ini mau langsung kesana Mau kasih ke mama-mama buat diolah jadi makanan yang enak dan bernutrisi tinggi Itu hijau saya Jujau Betul Oke ini dia yang tadi kita sudah ambil Jadi yang diambil untuk dimasak itu hanya dalamnya ini Tapi pertamanya durinya di ancurin dulu supaya tidak menusuk Dan ini kita mau olah makanannya Jadi makanan bulu babi santan Atau disini lokalnya bilangnya Pate Pate santan Ikut hijau saya Betul Memasak bulu babi pate santan cukup sederhana Hanya membutuhkan bumbu dasar dan santan Nah ini dia Isi dari bulu babi yang tadi kita sudah ambil Ternyata cuma segini Karena memang yang diambil itu cuma isinya saja Dan isinya itu cukup sedikit memang bagian atasnya saja Dan kita mau Campur ke bumbu yang sudah kita racik ini Supaya nanti dia jadi makanan yang Kaya Karena ini ada siwit Ada pisang Ada bulu babinya juga Setelah semua bahan tercampur Tunggu beberapa saat sampai mendidih dan matang sempurna Oke ini sudah jadi Sudah matang Sekarang kita mau bagi-bagi dulu Untuk semuanya biar semuanya kedapatan Enak Ini dia Ditambah sedikit kuah Ini dia Ah saya makan ya Hmm 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 Enak 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 Rasanya Karena tadi ada santannya Jadi ini gurih juga Terus Dagingnya bulu babi itu ternyata kalau kita makan itu lembut sekali Dan rasanya ada pedasnya juga Terus karena tadi pisangnya masih agak keras Jadi ini cocok sekali dimakan sama siwit Rasanya tuh enak deh Gak cuma lezat Bulu babi juga kaya akan kandungan gizi Mulai dari protein, vitamin C, hingga vitamin A Yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh Hmm Jadi memang bulu babi ini kalau kita lihat Dari luarnya itu berbahaya Tapi setelah diolah seperti ini Ternyata dia punya kandungan gizi yang tinggi Apalagi kalau dicampur Atau dipadupadakan dengan yang lain-lain Makanan sehat lainnya Seperti pisang dan rumput laut ini Jadi cocok sekali untuk kesehatan tubuh kita Ikuti jejak saya Jejak Matawala Waaaaa Ini langsung dapat Memang sambil menyanyi sambil panggil Tentenya langsung daten loh Terima kasih